PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Mau ada apel lagi nih? Gua yakin, Kapung Jawara dalam bahaya. Hei! Berhenti! Mau kemana lo? Kalian menghalangi jalanku. Minggir! Ajar! Kalau begini terus, aku bisa dikalahkan dengan mudah. Ternyata yang kita dengar itu benar. Anggun sudah tidak bisa silat lagi. Tenaganya kayak anak kecil. Mana mungkin bisa ngalahin kita. Ya gak? Aku gak tahu. Maju kalian semua. Biar gua abisin aja dia tau. Dia udah banyak bikin saudara kita jadi bangga. Dia orang yang bengis, wajar saja kena batunya. Udah! Terima aja kematian lo, Anggun. Kita semua bakal balas dendam sama lo. Karena lo dulu pernah ngancurin perguruan kita. Enggak. Betul. Anggun! Berlindung di belakang Babe. Aku gak minta bantuan Babe. Jangan bandel. Eh, gua minta lo pada pergi. Jangan ganggu anak gue. Eh, kita ngerasa belum kalah ya. Kita pasti balik lagi. Dan gua pastiin. Kita bakal bawa pesilat yang lebih banyak lagi. Untuk membantai si Anggun. Ternyata emang jadi orang tua itu kagak gampang. Gua harus tetep sabar menghadapi Anggun. Sampai Anggun dapat hidayah Allah. Insya Allah. Aduh, kagak kuasa lagi minum. Mencing kakut, Neng Gelsi. Eh, Ma. Sejujurnya, Fatih ngerasa bersalah sama Mama. Gara-gara kemarin Fatih ngambil kemampuan jurus kupu-kupu penjaga dari Mama. Dan Mama juga nggak bisa menjaga diri Mama sendiri. Fatih takut Mama jadi kecewa gara-gara itu, Ma. Kamu nggak perlu ngomong gitu, Nak. Mama nggak kecewa kok. Justru Mama senang. Bisa bersama dengan kami lagi. Mama bahagia, Neng. Bisa melihat kamu lagi. Sudah. customers, Mama para boomerang. Separatik,